Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Pak Ingemar. Bu Nadia, ini Presiden mengatakan karena sudah ada izin dari Bepom untuk segera melakukan vaksinasi terhadap anak, bisa segera dimulai katanya. Nah, kapan kira-kira bisa kita laksanakan? Ya, Alhamdulillah ya pada sore hari ini izin penggunaan darurat dan untuk terkait penggunaan vaksin, khususnya vaksin Sinovac ini sudah diberikan dari Badan POM yang tadi juga diumumkan oleh Bapak Presiden. Tentunya sebagai langkah selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk proses pelaksanaan vaksinasi itu. Kita tahu bahwa selama ini kan vaksinasi yang kita lakukan pada anak-anak kan di bawah usia 5 tahun dan biasanya adalah terintegrasi dengan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, tentunya pada saat ini pelaksanaan vaksinasi pada usia 12 sampai dengan 17 tahun ini harus kemudian kita atur lagi untuk kegiatannya apakah nanti sifatnya sama untuk datang kepada sentra-sentra vaksinasi dan kita juga menyiapkan sebenarnya sistem untuk pencatatan dan pelaporannya. Artinya harus ada persiapan soal prosedurnya, sistemnya gitu ya, Bu Nadia? Betul, termasuk juga bagaimana kita memastikan protokol kesehatan ya pada waktu anak-anak ini mendatangi sentra vaksinasi dan anak-anak terjaga dengan baik. Tidak ada kerumunan, kemudian tidak ada tentunya antri yang cukup panjang untuk anak-anak. Jadi ini yang harus kita siapkan bersama dengan pospos atau sentra vaksinasi lainnya. Oke, baik. Tapi ketika Presiden mengatakan segera dapat kita laksanakan proses vaksinasi kepada anak-anak, bagaimana dengan stok vaksin yang kita punya? Iya, kita tahu bahwa perkiraan anak-anak kusia 12 sampai 17 tahun ini diperkirakan ada sekitar 50 jutaan ya Pak Tona. Jadi tentunya yang pasti kita harus menambah jumlah stok vaksin kita ya, karena mengingat kemarin perhitungan kita itu disujukan pada sasaran total 181,5 juta. Selain nanti kita melihat update dari data, serta tentunya karena sebagian tasaran 181 tadi sudah juga kita upayakan mulai vaksinasi gotong royong ya. Jadi kita memiliki space juga, tetapi tetap kita harus menambah jumlah ketersediaan vaksin. Ya, tapi yang jelas mungkin mendesak juga nggak Bu Nadia? Karena kalau tadi data dari IDAI mengatakan dua anak meninggal dalam satu pekan gitu. Ya, artinya kembali lagi bahwa proses untuk pelaksanaan vaksinasi ini akan mengikuti tahap ketiga, yaitu untuk semua retak umur, di mana kita prioritaskan pada daerah-daerah dengan tingkat laju penularan yang tinggi ya. Karena bagaimanapun juga kan vaksin ini jumlahnya terbatas ya, tidak datang sekaligus. Jadi kita memang harus betul-betul kemudian mengatur bagaimana strategi terbaik yang tentunya selain memberikan perlindungan kepada masing-masing individu, tapi juga menekan laju penularan. Oke, nah sejauh ini kan yang dapat izin dari Bepo masih Pfizer. Nah bagaimana dengan, eh sorry maksud saya Sinovac. Lantas Pfizer kan juga disebut-sebut bisa diberikan kepada anak-anak. Nah ini apakah nanti diberikan di bulan Agustus mungkin karena Pfizer memasukkan ke Indonesia bulan Agustus? Ya, jadi kita tahu bahwa vaksin yang sudah ada uji klinis dan sudah ada pemberiannya di banyak negara itu kan ada beberapa jenis vaksin. Termasuk Sinovac, Pfizer, Sinovac, dan juga Johnson & Johnson. Tetapi dua jenis vaksin yang ada di kita, yang kita gunakan dalam program pemerintah itu kan vaksin Sinovac dan vaksin Pfizer. Tentunya nanti saat ini kita menggunakan vaksin Sinovac karena yang saat ini tersedia. Kemudian nanti kalau Pfizer dasang di bulan Agustus tentunya sesuai dengan kebijakan kita, vaksin mana yang ada itu yang akan kita gunakan untuk proses vaksinasi. Untuk semua sasaran artinya sesuai dengan sasarannya ada. Karena kita tahu kan proses pendistribusian vaksin itu adalah ada vaksin Sinovac ya kita akan distribusikan Sinovac. Kemudian kalau Sinovac sedang dalam proses untuk menjadi vaksin jadi yang ada adalah AstraZeneca, maka AstraZeneca yang akan diisi karena itu proses yang kita lakukan. Oke sesuai ketersediaan lah begitu. Bu Nadia kalau kita lihat kan sekarang tren kenaikan kasus positif untuk anak-anak juga terlihat begitu. Nah tapi ini pembelajaran tetap muka sudah mulai terlihat di sejumlah wilayah. Apakah sebaiknya kita melakukan penundaan kegiatan ini? Karena Iday mengatakan hal demikian. Iya jadi kita tahu kalau mengenai pelaksanaan pembelajaran tetap muka kan mengacu kepada SKB 4 Menteri. Jadi yang pasti Kementerian Kesehatan akan memastikan guru dan tenaga pendidik segera mendapatkan vaksinasi. Kami mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota dan Provinsi untuk segera berkoordinasi supaya segera menyelesaikan vaksinasi ini. Dan sekarang kan merupakan berita baik bahwa anak-anak pun sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Tapi kita selalu ingat bahwa vaksinasi tidak cukup, prokes harus tetap disiplin. Jadi artinya memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, memastikan kesiapan anak dalam menjalankan protokol kesehatan. Artinya memakai masker yang benar, tidak bertemu, tidak bersama teman-temannya. Kemudian juga dari sarana-prasarana juga harus dipastikan jaga jarak, jumlah kapasitas itu merupakan hal-hal yang dipertimbangkan. Dan tentunya di masa laju penikasan kasus yang luar biasa ini sesuai dengan kebijakan PPKM Mikro, pembelajaran tatap muka di zona merah kan tidak bisa dilakukan. Bu Nadia, saya tahu tadi menyebutkan bahwa meski Presiden sudah mengatakan proses vaksinasi kepada anak dapat sekali dilakukan, tetapi tadi disebutkan bahwa prosedur, skemanya masih disusun. Tetapi apakah mungkin sudah ada maksudnya rencana yang sudah disusun bahwa siapa nanti yang diutamakan untuk mendapat vaksin untuk anak-anak, lalu bagaimana prosedurnya begitu? Iya, tentunya kalau mengingat tentang usia 12 sampai 17, artinya kita tidak akan membatasi lagi ya, membagi lagi. Jadi artinya nanti di Juli nanti kan semua usia di atas 18 tahun ya, sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Nah nanti ini kita sedang lagi menyiapkan terutama terkait distribusi vaksin, karena kan sebelumnya vaksin yang kita distribusikan ini kan ditujukan untuk usia di atas 18 tahun. Berarti sekarang kan kita harus menghitung kembali dan meredistribusi lagi vaksin-vaksin tersebut kepada provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten kota dan menghitung kebutuhan-kebutuhan. Nah ini yang tentunya membutuhkan persiapan. Artinya nanti pada saat kita melaksanakan vaksinasi untuk usia 18 tahun, berarti kita akan berubah strategi ini bahwa vaksinasi akan diberikan pada usia di atas 12 atau sama dengan 12 tahun ke atas ya. Nah proses screening, kemudian bagaimana tadi saya sampaikan protokol kesehatan, ini merupakan aspek jatuh yang kita matangkan lebih lanjut. Oke baik, terima kasih Bu Nadia. Tadi disebutkan saudara untuk para orang tua yang mungkin sangat menunggu vaksinasi terhadap anak. Tadi disebutkan bahwa prosedur, skema masih akan disusun dan kita juga melihat seberapa banyak ketersediaan vaksin untuk memulai vaksinasi kepada anak-anak. Terima kasih Bu Nadia. Sekali lagi telah bergabung di Berita Otama. Selamat malam, sehat selalu.